Pemerintah Kabupaten Buru kembali menunda penyelenggaraan Festival Pesona Bupolo yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah itu. Penundaan dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pariwisata Buru Istanto Setia Hadi mengungkapkan Festival Pesona Bupolo pertama kali digelar pada bulan Oktober 2016 yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata hingga memasuki tahun ketiga penyelenggaraan pada 2019 setelah itu terhenti karena pandemi COVID-19 dan tahun ini karena krisis ekonomi yang melanda. Festival Pesona Bupolo menurut Istanto lebih mengenalkan potensi seni budaya dan pariwisata di daerah bekas pembuangan tahanan politik tersebut yang tidak semata sebagai penghasil emas dan minyak kayu putih tetapi juga keindahan pantai dan pesona bawah laut serta kuliner dan kesenian tradisional. Diakuinya tiga tahun penyelenggaraan ajang tersebut membuat pesona pariwisata di Pulau Penghasil komoditas minyak kayu putih itu semakin berkembang dan menarik perhatian wisatawan dalam maupun luar negeri. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id